Atlus, Inspiring the World Kita ke sorotan lain saudara, perampokan terjadi di Bank Arta Kedaton, Lampung dengan menggunakan senjata. Tiga orang pegawai terluka. Inilah video amatir perampokan Bank Perkreditan Rakyat Arta Kedaton di kawasan Jalan Laksamana Malahayati, Teluk Betung Selatan Bandar Lampung pada Jumat pagi. Pelaku sempat melukai tiga pegawai. Dengan menggunakan senjata api, aksi perampokan berhasil digagalkan pegawai lainnya. Satu orang mengalami luka ringan, dua pegawai lainnya mengalami luka berat dirawat di rumah sakit terdekat. Aksi perampokan bersenjata api ini terjadi di Bank Perkreditan Rakyat Arta Kedaton. Di kawasan Jalan Laksamana Malahayati, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung pada Jumat pagi. Pelaku sempat melukai tiga pegawai dengan menggunakan senjata api. Namun aksi perampokan berhasil digagalkan pegawai lain. Satuan Polresta yang tiba di lokasi kejadian langsung membekuk pelaku dan melakukan olah TKP. Satuan Polresta yang tiba di lokasi kejadian langsung menangkap pelaku dan melakukan olah TKP. Polresta Bandar Lampung melakukan pengembangan untuk mengetahui ada atau tidaknya pelaku lain. Pelaku menodong dan menembakkan menggunakan dua senjata api jenis revolver rakitan dan airsoft gun. Saudara Polresta Bandar Lampung melakukan pengembangan untuk mengetahui ada atau tidaknya pelaku lain. Pelaku sempat menodong dan menembakkan menggunakan dua senjata api jenis revolver rakitan dan airsoft gun. Namun belum sempat mengambil uang. Perampokan berhasil digagalkan. Satu pelaku berhasil ditangkap oleh sejumlah pegawai bank yang berada di lokasi kejadian. Pada saat mengawal pelaku ini langsung datang melakukan penodongan, penembakan beberapa kali ke atas. Kemudian pelaku masuk ke dalam gedung Bank Arta Kedaton. Di sana pelaku melakukan penembakan terhadap karyawan, satu karyawan dan satu sekuriti Bank Arta Kedaton. Nah pelaku berusaha mengambil sejumlah uang tapi tidak terjadi walaupun dia sudah membawa tas tapi dapat dilakukan penangkapan oleh karyawan-karyawan yang ada di bank. Pasca perampokan, tiga korban yang mengalami luka tembak menjalani perawatan medis di rumah sakit. Salah seorang korban bercerita perampokan terjadi saat ia tengah mengawal pengiriman uang ke Bank Arta Kedaton. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dan ternyata mengenai pinggang. Saya keluar, sudah sampai mendekati Bank Arta itu, tau-tau dari belakang itu ada tembakan. Saya refleks, saya pertama kena ini, belakang punggung saya ini. Nah saya otomatis refleks ke kanan kan, nah yang kedua kena ini. Nah setelah kena ini, saya sudah, apa namanya, pikir saya itu ada yang tidak beres nih kan. Saya koordinasi dengan satu orang Bank AKM itu, saya pakai syarat suruh kemasi gitu. Karena posisi dia sudah di depan Bank AKM.